Halo, balik lagi di Sukasukes Nah, ini adalah podcast pertamaku Dan kalian lagi ada di channel Uswatu Nik Sebelumnya, kenalin dulu nama ku Uswatun Dan aku sebenarnya gak terkenal-terkenal amat Bikin podcast juga cuma buat temen ngobrol aja sih Karena aku suka banget dengerin podcast Jadi, aku merasa ada banyak hal yang di pikiranku Yang memang sebaiknya mesti dioprolin ya Karena gak ada temen ngobrol Jadi, dipodcastin aja Kalau kalian mau bales opini-opiniku Di podcast ini, kalian bisa komen Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Pencet tombol merahnya ya Masa cuma Rafathar aja yang boleh Pencet tombol merah Channelku kan juga bisa Kali ini aku akan sharing tentang Jawa Matri Jadi, aku Sejam yang lalu Baru aja lihat Postingan temenku Temenku itu update status Kata-katanya kayak gini Kenapa ya jaman sekarang itu banyak ngeluhnya Mereka bilang Jawa jaman sekarang gak bisa diajak Susah Statusnya kayak gitu Dan Menurutku Ada bener-bener juga sih Aku penasaran aja Itu Cowok yang dia maksud itu siapa Apa Mereka ngobrolin Seseorang Atau gimana Aku juga gak tau Aku juga gak nanya Karena aku cuman Baca statusnya aja Tanpa Ngepo-ngepo Itu siapa Manusianya Dibalik Laki-laki itu Laki-laki yang dia ceritakan itu Dan Kalau aku Ternyata Kenal sama Laki-lakinya Yang dia maksud Kayaknya aku gak bakalan Macarin dia deh Soalnya Kalau kayak gitu Kan artinya Dia gak mau Bertanggung Kalau menurutku ya Ini opini Ini pribadiku Kalau menurutku Kalau ada laki-laki Yang ngeluh Dengan Maintenance Pasangannya Pertama Dia sebelum punya Sebelum pacaran Dia harusnya Secara diri dong Misal gini Dia kerja Gajinya Tiga setengah Dan dia Nyari Pasangan Yang Kebutuhannya Kebutuhan Atau Maintenance Atau Perawatan Wajah Dan tubuh Makanan Dan lain-lainnya Istilahnya Lifestyle-nya Ternyata Lima juta Itu kan Artinya Si cowoknya Gak sadar diri Atau Atau Memang Gak Tahu Kalau Dia Tahu Bahwa Perempuan Cantik Itu Wanita Cantik Yang sedang Dia dekati Itu Membutuhkan Perawatan Perbulannya Lima juta Sedangkan Gaji Dia Tiga juta Lima ratus Dia Gak Bisa Dan Gak Akan Pernah Bisa Nurunin Lifestyle Wanita Itu Karena Itu Sudah Kebutuhannya Dia Jadi Bukan Seharusnya Bukan Wanitanya Yang nurunin Lifestyle Tapi Laki-lakinya Yang berusaha Meningkatkan Harkat Dan Marta Pedirinya Dengan Meningkatkan Gajinya Sehingga Sehingga Dia punya Gaji Sebulan Tiga juta Lima ratus Dia deketin Cewek Yang Maintenance Nya Lima juta Otomatis Dia Harus Ningkatin Gajinya Dua kali Lipat Atau Tiga kali Lipat Jadi Dia Gak akan Ngeluh Lagi Tentang Maintenance Pacarnya Yang lima juta Iya kan Nah Aku gak ngerti Kenapa Dia ngeluh Atau mungkin Karena Dia gak tau Kali ya Kalau gak tau Artinya Waktu PDKT Dia gak ada Cerita Tentang Maintenance Nya Si cewek Perawatannya Apa aja Sebulan Habisnya Berapa Terus Pas pacaran Baru tau Bahwa Maintenance Si cewek Itu Sebulan Lima juta Sedangkan Gajinya Dia Tiga juta Lima ratus Gajinya Aja Kurang Buat Maintenance Apalagi Buat Makan Makan Belum Kosan Belum Apa Belum Cuma Buat Maintenance Aja Kurang Sejuta Lima ratus Ya Pantes Dia ngeluh Kalau Dia Ternyata Keblow Istilahnya Karena Aku cewek Jadi Buat para cowok-cowok Yang Dengerin Ini Aku saran Aja Kekalian Pertama Kalian Mesti Sadar Diri Kalian Di posisi Yang mana Misal Gaji Kalian Sebulan Tiga juta Lima ratus Ya Cari Cewek Yang udah Cantik Dari lahir Sehingga Maintenance Dia Itu Cuman Seratus Ribu Cuman Perawatannya Pake Viva Makeupnya Viva Udah Cantik Nah Itu Perlu Kalian Kejar Tuh Karena Kalian Akan Saving Tiga juta Empat ratus Tapi Kalau Kalian Mencari Wanita Yang Cantik Dan Juga Mulus Dan Juga Apa Apa Di atas Rata Rata Pinter Ke Atau Apa Ke Itu Mendingan Kalian Pikir Pikir Aja Sesuai Aja Sama Gaji Dan budget Kalian Jadi Kalian Itu Nggak Sampai Ngeluh Nyalahin Cewek Nggak Bisa Diajak Hidup Susah Dan Kalian Itu Juga Jadi Memahami Kalian Butuh Kerja Keras Untuk Mendapatkan Cewek Yang Cantiknya Dari Lahir Yang Putihnya Dari Lahir Gitu Mungkin Sampai Disini Aja Bacotanku Yang Nggak Jelas Dan Sangat Nggak Jelas Tapi Ini Cuman Percobaan Podcast Awal Aja Dan Terima kasih Sudah Mendengarkan Aku Minta Maaf Ke Kalian Karena Mungkin Ada Opini Opiniku Yang Kurang Sesuai Sama Kalian Kalian Bisa Komen Aja Di Bawah Atau Buat Para Laki Laki Yang Ingin Tahu Berapa Harga Bedak Sekarang Kalian Juga Komen Di Bawah Aku Bisa Sharing Ke Kalian Harga Bedak Yang Cewek Kalian Pakai Atau Cewek Yang Sedang Kalian PDKT In Pakai Itu Apa Dan Harganya Berapa Nanti Aku Share Juga Jadi Terima Kasih Sudah Mendengarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi